Oke, selamat pagi bersama saya, buat sahabat sehat KPD, hari ini tepatnya olah-olah yang akan kita menemukan, hari ini saya juga akan berpandang hati kewacaraan yang menemukan di BMI dan di Subyoso. Kemudian kita akan bertanya beberapa hal yang menaikkan acara BMI, kalau boleh tahu tujuan BMI untuk menaikkan kawasan ini. Pada hari ini kita memberikan penghargaan kemudian kepada donor darah sekalilah 50 kali dalam rangka bulan tahun BMI. Oh iya, Bu, bukan kami sering jelapangan, setiap hari ini keluar dari BMI, sering bertemu dengan aktivis atau aktivitas dari BMI, jalan sehat, donor darah, itu juga mendapat dari Subyoso, itu sedikit mengenai event KPD, itu sedikit apa? Ini sangat membutuhkan bagi kami ya tentunya, KPD mereka sampai bawa raga dan kita juga membuka gerai gitu, gerai untuk donor darah. Seperti yang dilakukan kemarin, itu waktu tanggal 15 September yang lalu, ada KPD di BMI, BMI, bekerja sama dengan BMI, lakukan kegiatan donor darah. Nah kita mendapatkan donor darah sebetulnya yang kita harapkan pada waktu itu, ya 100 kantor darah, namun demikian karena waktunya sangat singkat, sehingga kita hanya mendapatkan 50 kantor darah dan kita lanjutkan di kantor BMI DKI Jakarta, akhirnya kita mendapatkan 601 tahun lebih. Dan itu tentunya tidak mencukupi buat kebutuhan masyarakat di BMI DKI Jakarta. Oke, sabar sehat, KPD. Seperti liputan kita yang kemarin, kita sudah di lapangan, di HI, kita pasti beri orang misalnya melihat bagaimana, pastinya donor darahnya tentu suruh dong, nanti next time untuk acara BMI. Kalian wajib datang. Terima kasih dari saya tentunya, Nandi, dan mohon waktunya dengan Ibu BMI Sipilso, Bapak Emaduga, dan Ibu Pak Basi Jumar. Saya dari kantor BMI, mau cakap terima kasih, salam sejahtera tentunya bagaimana semua. Selamat siang.